Oke bang, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial bagaimana cara meng-enable atau mungkin ya mengizinkan GPU rendering di Vegas ya jadi kalau misalnya pakai VGA gitu ya, rendernya, itu kata saudara saya bisa jadi lebih cepat ya cuman gak tau ngaruh atau enggak, kalau di saya gak ngaruh, mungkin yang dimaksud rendernya adalah di preview ini bukan di render yang saat kita render video ya dan kalau kata saudara saya itu, kalau misalnya di preview itu walaupun auto, itu ngelag katanya walaupun auto, ngelag, dan kalau misalnya udah pakai GPU atau mungkin pakai VGA untuk rendernya mau di full atau mungkin base juga ya, kalau gak salah base juga, itu di gak ngelag gitu ya nah disini sebenarnya untuk cara mengatasnya disini kita akan lihat dulu ya kan ke option disini nah reference-nya disini tidak bisa ya, kalau misalnya kalian lihat, kayaknya bukan kesini deh di render ya, kalau gak salah di render, disini kalau misalnya kalian render misalnya contohnya di 1080 ya disini customize template-nya, dan disini tidak ada VGA gitu kan untuk ininya biasanya ini untuk Nvidia ya, untuk yang ini, untuk yang saya buat ini tapi untuk yang selain Nvidia atau mungkin AMD atau mungkin internet, saya juga gak tau sih apakah sama atau enggak tapi intinya kalian ke option saja, dan ke preference, dan disini kalian ke ini dan disini kalian cukup ke yang allow legacy GPU rendering, dan kalian checklist gitu kan dan kalian apply, dan kalian kalau misalnya kalian mau lihat disininya, di tab ini-nya dan disini kalau misalnya kalian lihat GPU acceleration of video processing-nya disini saya cuma ada Intel HD Capix ya, jadi gak bisa pakai Nvidia yang saya gitu ya atau kenapa gitu, kok gak bisa gitu ya, dan mungkin nanti saya juga akan cari-cari dulu ya untuk itunya, untuk fix-nya mungkin, nanti saya akan coba juga bandingin waktunya gitu apakah dengan Intel berbeda gitu ya, dan disini kita akan oke saja, ya kan misalnya, dan disini kita akan ke render lagi dan disini kita akan pilih aja template misalnya 1080 yang ini kita akan customize, dan disini nanti akan muncul encode mode-nya adalah render using CUDA if available ya, jadi ada dengan CPU only atau mungkin CUDA if available ya, atau mungkin CUDA itu ada sebenarnya dibacanya CUDA sih, bukan CUDA yang buat Delman gitu ya nah jadi, ini kayaknya ini gak bisa CPU sama CUDA dicampur kan gak bisa ya jadi cuma salah satu doang sih, disini kita misalnya akan pilih yang render using CUDA if available dan disini kita akan ke sistem ya kalau gak salah, nah disini kita akan cek GPU ya nanti akan muncul CUDA is available, nah tapi karena saya disini menggunakan Nvidia mungkin tulisannya akan CUDA is available ya, kalau misalnya kalian menggunakan AMD atau mungkin yang lainnya, gak tau juga sih bakal muncul atau enggak ya kayaknya gak akan sih, cuman gak tau juga sih, kita akan oke aja dan disini, kalau misalnya kalian lihat disini akan muncul preset baru kalau misalnya kalian mau ganti namanya misalnya buat YouTube atau apapun, ya terserah gitu ya dan setelah itu kalian cukup render, dan ya udah, udah di render, tinggal tunggu, lalu upload gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya semoga membantu kalian yang mau menge-enable GPU rendering cuman saya gak tau juga sih, apakah ngaruh atau enggak kalau disini gak ngaruh, walaupun udah di allow juga itu cuman waktunya itu 5 menit tanpa GPU rendering dan setelah dipencet di allow GPU rendering dengan menggunakan CUDA tetep aja, 5 menit gitu ya, gak ada perubahan, 1 detik pun masih sama-sama gitu ya dan ya kayaknya cukup segitu doang untuk videonya jangan lupa untuk like, share, dan subscribe seperti biasa nama saya Rai Dato Rok, berkasihan, dan thanks for watching, bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax